Mereka tidak bisa menghasilkan uang dengan nonton iklan Tapi mereka muatnya dan mereka menggunakan Batu Vulcanic Jadi ceritanya gue beberapa waktu kemarin Ngebikin konten pembahasan soal Batu Pulkanik Yang mana ini aplikasi lahir kurang lebih sebagai penggantinya P2 Sederhana aja sih sebenernya Disini gue menunjukkan legalitas Batu Pulkanik Yang nggak ada Alias aplikasi Batu Pulkanik itu adalah ilegal Nggak resmi dan berbahaya Kalau sebuah aplikasi penghasil duit masuk Playstore Itu bukan jaminan ya Karena Google udah ngecek dan mastiin aplikasinya emang aman Tapi bukan aman dari penipon bisnis Melainkan aman dari segi ancaman virus Malware dan spyware Dan andaikan Playstore bisa dikelola bareng-bareng sama pemerintah Terutama Kominfo Yang kayak beginian pasti nggak bakal ada di Playstore Karena udah melanggar syarat-syarat dan aturan dari SWI Terus, mana bukti yang ngejelasin kalau Batu Pulkanik itu ilegal? Tarik napas dulu Bau duit Oke, jadi beberapa waktu lalu gue nyoba kontak Kominfo dan OJK Alias otoritas jasa keuangan Buat nanyain soal legalitas beberapa aplikasi yang lagi viral Dua minggu terakhir Dan salah satunya tentu adalah Batu Pulkanik Dan jawabannya adalah sebagai berikut Dari percakapan singkat ini gue dikasih tahu kalau Batu Pulkanik belum legal Alias belum mendapatkan izin dari SWI Sementara kalau sebuah aplikasi udah dapet izin dan bukan ilegal Dia bakalan kayak gini Ini kontak resmi OJK ya Ada lencana verifikasi checklist yang nandain kalau ini adalah sebuah layanan resmi dan kredibel Kalau lu sebagai pemain Batu Pulkanik mau bilang kalau ini palsu juga Atau ngeles ini sebagai hoak buatan gue aja Kalau lu mikir demikian Yaudah silahkan cek dan tanya aja sendiri langsung Disini kalau kita analisa Sebenernya jelas-jelas Batu Pulkanik adalah aplikasi yang menggunakan sistem money game Panzi Buat penjelasan cara kerja Gimana dapet duit Dan apa aja yang berbahaya disana Silahkan tonton video gue yang ini aja Udah panjang lebar gue bikin kan sayang aja gak lu tonton Karena gue butuh Selain screenshot jawaban yang dikasih OJK tadi Gue juga udah nyoba nyari-nyari keberadaan PT. MKIIL Bili Indonesia Yang merupakan pemilik dari aplikasi Batu Pulkanik Jangankan lokasi keberadaannya Perusahaan itu aja gak kedaptar sama sekali di lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang Kayak PSE, OJK, dan Kominfo Jadi buat lu dan temen-temen lu yang masih belum gabung Coba pikirin dengan mateng Pertimbangin lagi keputusan buat gabung Cek fakta Dan apa aja Soal aplikasi itu Jangan sampai lu jadi korban Karena di aplikasi itu jelas-jelas ada yang namanya Top Up Alias deposit Supaya bisa menghasilkan duit yang lebih banyak lagi Yang dimana sebenernya duit-duit yang bakal kita dapetin Itu merupakan duit kita sendiri Yang kita deposit Atau duit anggota lain yang depositnya gede-gedean Gue ngingetin aplikasi dengan skema yang sama Udah ada tahun kemarin Dan ngebawa lari duit-duit anggota sampai miliaran rupiah Sebut ajalah Alimama Mencegah lebih baik daripada menyesalin Secara logika sebagai orang yang hidup di jaman modern Buat ngecek apakah sebuah aplikasi penghasil uang bisa dipercayai atau enggak Kita ketik di Google dia harusnya nongol Entah itu lokasi ke Atau minimal websitenya gitu Tapi ini gue ketik batu pulkanik di Google Yang nongol Ya Dan sebagai informasi juga Iklan yang dipasang di batu pulkanik adalah palsu Kenapa? Pertama Dia enggak punya legalitas Siapa pengiklan yang mau masang iklan Mereka di bisnis yang ilegal Terus siapa juga pengiklan yang mau masang iklan mereka Di layanan yang maksa penonton Untuk ngeklik tanpa harus membeli Barang dan jasa yang diiklanin Jadi mereka ngiklan buat Supaya dilihat doang gitu Kan enggak mungkin Lagi-lagi Sebagai informasi juga Saham di batu pulkanik itu ada milik Dirga Dadali Yang artinya sang vokalis itu Nanemin duit investasinya di bisnis money game tersebut Jadi ketika suatu saat Ini udah menjadi program scam Alis tipu-tipu Dan ngebawa lari duit para pemain Kita tahu siapa salah satu sosok yang harus bertanggung jawab Dan sekali lagi Daripada gue capek ngejelasin dua kali Berturut-turut Silahkan tonton juga video part 1 pembahasan gue Soal aplikasi batu pulkanik Secara keseluruhan aplikasi batu pulkanik Sama persis kayak pituk Sama-sama money game Sama-sama ponzi Dan jelas Sama-sama nipu Bedanya sama pituk Aplikasi ini nyediain opsi Atau tombol buat top up Secara terang-terangan di aplikasinya Selain itu Pengguna yang ngedaptar Batu pulkanik juga harus melakukan Verifikasi data diri Dengan foto selfie Dan juga ngasih foto KTP Yang kemungkinan besar Data-data yang mereka dapet Bakalan dipakai buat ngajuin pinjaman online Atau bisa jadi Mereka jual ke black market Buat dimanfaatin orang-orang Atau pihak-pihak Enggak bertanggung jawab Alias kriminal Pesan gue sih Jangan mau jadi member Aplikasi penghasil duit Yang harusin kita Ngisi saldo Apalagi Enggak kedaptar Di OJK Dan Kominfo Jangan pernah Kayak biasa Semoga Bermanfaat Dan sampai ketemu Di konten channel Dan berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton